Intro Pemirsa, mungkin sebagian dari anda sudah pernah melihat alam musik kecapi tetapi tidak tahu benar fungsi sebenarnya alam musik kecapi ini seperti apa dan pada hari ini kita kedatangan dua tamu khusus Selamat pagi Bapak Selamat pagi Ibu Bahagia sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul membahas satu alat musik yang memiliki nilai seni yang begitu luar biasa sekali Saya ingin bertanya kepada Ibu Ngartini Huang selaku owner dari Jet Music School Kuceng artinya apa Bu? Kuceng adalah sebuah alat musik senar yang berasal dari Tiongkok Alat musik senar yang berasal dari Tiongkok Oke, selain alat musik kuceng bermanfaat untuk apa kira-kira? Kalau dari sejarahnya dulu selain sebagai alat musik untuk menghibur orang juga sebagai sarana untuk meditasi dan pensusian diri dan sebagai penghubung komunikasi antar sahabat Jadi dulu belum ada, misalnya belum ada telpon atau belum ada alat komunikasi yang canggih tapi dengan alat musik kita bisa saling berhubungan Oke, berarti dengan alat musik kuceng di zaman dulu bisa menjadi satu alat komunikasi antara satu dengan yang lain melalui lantunan musik yang keluar dari alat musik ini Luar biasa sekali Kemudian kira-kira alat musik kuceng ini bisa gak dikombinasikan dengan alat musik yang lain untuk zaman sekarang ini? Sebagai tuntutan zaman sekarang yang dimana banyak alat musik lain ya selain alat musik klasik ini Kuceng udah bisa berkolaborasi dengan alat musik lain misalnya piano, biola, angklung atau kecapi sunda semua bisa? Ya, biasa kalau misalnya drum ataupun seksofon itu digunakan dengan cara memukul ataupun meniup Kalau alat musik kuceng ini cara mainnya bagaimana? Dengan memetik Dengan memetik Kalau tidak salah kita lihat tadi performansnya di jarinya ada dipasang Itu alat apa bu kira-kira? Kuku untuk spesial untuk memainkan kecapi Latar belakang bagaimana ibu bisa Memasukkan alat musik ini ke Medan dan membuka sekolah ini di Medan? Ceritanya sangat panjang ya Dimana dulu waktu saya Berangan-angan ingin memainkan alat kecapi ini dari sejak kecil Tapi sepertinya terlalu jauh dan terlalu mahal ataupun tidak ada guru, tidak ada alat Jadi kalau disini dulu kita gak pernah lihat ada kecapi Tapi setelah saya ke luar negeri dan setelah mencari sekian lama Barusan ketemu guru pertama saya di Kuala Lumpur Berarti ibu belajar dulu di negara Malaysia, Kuala Lumpur Kemudian ibu memakai kurikulum atau menggunakan ilmu yang ibu dapat dibuka di Medan? Dari Kuala Lumpur ya Oke Kemudian ibu boleh tahu kenapa dinamakan sekolah musik ini Kuceng? Kita ingin memberi kesan pada semua orang Ini adalah alat musik dari Tiongkok Jadi tanpa mengurangi dari mana asal-muasal alat musik ini Saya mencari satu nama dimana sebuah nama ini setelah disebutkan kita langsung teringat ke China Jadi jet adalah asli dari China Oh, jet artinya apa bu? Kalau bahasa Hokeng, Gyo ya Gyo, oke Baik, Pak Joko menurut tanggapan Bapak menai Kuceng, alat musik tradisional China ini bagaimana? Sebagai orang awam, kita melihat bahwasannya Kuceng itu adalah suatu alat tradisional ya Itu sangat melambangkan dari China sana ya, dari Tiongkok Jadi kalau kita terbayang masa kecil waktu kita nonton film-film kuno atau kisilat Selalu ada pada saat kerajaan itu perayaan ada raja merayakan Selalu ada tampil kuceng dan tarian-tarian kuno Jadi suasananya sangat bagus gitu loh Jadi kalau kita lihat itu Kuceng itu melambangkan ciri khas tradisional Tionghoa Ya, dampak positif untuk kota Medan sendiri apa Pak? Kalau misalnya Kuceng ini semakin banyak yang sekolah, semakin banyak yang minati Ya, sebagai masyarakat Medan yang polaris ya Ini sangat baik Ya, kita harapkan kita sebagai suku Tionghoa yang juga anak bangsa Indonesia Kita harapkan ini menjadi menambah kebudayaan nasional kita Jadi kita lihat perayaan tahun baru Imlek tahun ini sebesar ya Itu sangat ramai di mana-mana di pelasa-pelasa semua cukup bagus Dan ini dari suku lain juga merasakan kemerian ini Dan kita harapkan inilah yang akan menjadi satu event internasional di pariwisata Yang bisa mendatangkan pariwisata ke kota Medan Oke, berarti bisa meningkatkan pariwisata kota Medan Dengan alat musik tradisional ini Dan mencerminkan suku Tionghoa itu memiliki satu alat musik yang begitu luar biasa ya Oke, kalau Ibu Ngartini Dan ini cara penerapan musik ini bagaimana ke anak Indonesia kira-kira Setiap anak-anak sampai orang tua bisa memainkan alat musik ini Karena tidak ada yang sulit Not yang kita pergunakan not angka Jadi tidak sesulit alat musik lain Oh, berarti not yang dipakai adalah not angka Dan dari anak-anak sampai orang tua bisa pelajari Bisa Oke, boleh tahu Jet sudah buka berapa lama Bu di Medan? Kira-kira tiga tahun Sudah tiga tahun ya Dan siswanya sudah mencapai berapa orang? Mencapai seratus Iya Yang saya tahu Jet di Medan hanya satu-satunya sekolah musik Alat musik tradisional Kuceng ini ya? Sekolah Sekolah ya, oke Biasa Ibu tampil di mana anak-anak didiknya? Banyak event yang telah kita selenggarakan Misalnya acara konser 30 Kecapi di Chandrakusuma School Kemudian di mall Terima kasih telah menonton